Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel guys Bersambung vlog, tekan picu Jangan lupa bahagiakan hatimu Oke, salam sahabat sobi Dimanapun anda berada, semoga untuk teman-teman semuanya Diberikan nikmat sehat dan berizki yang melipa Alhamdulillah, amin amin Dan semoga kita semua dalam keadaan terbaik Hari ini, esok, dan seterusnya Oke, kali ini saya mau Unboxing ya, unboxing Laras ya Laras ini, Laras apa? Nanti kita lihat ya Yang jelas ini Larasnya Nanti saya pasangkan di PC-Picemani ya Nanti untuk teman-teman silahkan Kalau mau order sama saya Laras ini Ini panjangnya 70 cm Jadi khusus Dibuatkan untuk saya Untuk dipasangkan Di PC-Picemani, bukan karena PC-Picemani itu Akursi yang jelek ya, udah terbukti ya Aturasi PC-Picemani ya 50 meter 60 meter juga hit ya Cuman Kemarin saya juga berburu Sempat berburu Hit di Jarak 60 meter ya Nanti ada videonya Cuman Belum saya edit Karena ngeburu hujan Jadi Berburu juga gak Waktunya gak lama ya Sebentar ya Paling Rangka jam setengah 7 Pulang jam 8 Cuman 1 jam setengah Paling 1 kali 2 kali tembakan ya Oke, kali ini semua unboxing ya Ini larasnya adalah Laras Gridbound GP ya Saya pasangkan Di PC-Picemani Jadi, teman-teman yang Menyukai Larasnya Nanti saya Ini saya review ya Untuk larasnya ya Saya review Di jarak 30 meter dulu Tes groupingnya nanti 30 meter 50 ke 60 ya Oke Kita Unboxing dulu ya Oke, langsung aja Kita unboxing ya Untuk larasnya Ini sudah saya pesenkan Untuk dikasihkan Kardus Dan juga Bubble wrap ya Soalnya takut Bengkok sedikit aja Kalau laras itu Bahaya ya Apasanya Anggar Kita buka langsung Sebentar Ini aduh Terlihat ya Gak apa-apa Masalah Oke Mantap Terima kasih ya Mbak admin Yang sudah Packingkan Menggunakan Kardus ya Karena kalau Bubble wrap aja Itu kurang aman Ini panjangnya 70 cm Oke ini dia Larasnya 70 cm Ot 13 ya Oke kita lihat Apa namanya Kejernihannya Oke Oke ini dia guys ya Untuk larasnya ya Ini Larasnya berarti Sudah semacam kaya Ini dia di Di krum Jadi dia gak Pengumpul karatan Di bagian luarnya Ini Gak kaya Apa namanya Lars H2S Yang biasanya saya review itu Itu Ini nya Karatan Jadi kalau gak dikasih Skotlet Atau Gak dikasih minyak Itu karatan Jadi kalau ini Gak ini Ini gak ya Gak bakalan Mantap Kita lihat Kejernihannya Mantap ya Halurnya Dalam ya Saya minta yang dalam Misalnya Untuk PCP Semani Oke nanti Saya bersihkan dulu ya Odeh 13 Oke sampai sini aja lah Videonya guys ya Sampai ketemu di video selanjutnya Di review Lars ini ya Saya butuh Pengerjaan Pembubutan ya Nanti saya bikin loadingnya Disini Disesuaikan dengan yang Di Semani Kalau Semani kan Odehnya Larasnya udah 9 Kalau ini kan udah 13 Jadi Butuh penyesuaian ya Nanti saya bubut Di belakangnya udah 9 Bani Jogo udah 9 Oke sampai sini saja guys ya Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya ya Supaya Kalau saya upload video Nanti ada Beritahuannya Untuk teman-teman semuanya Oke Salam satu laras Tekan picu Jangan lupa Bahagiakan hati Oke